Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Unepto disini Di video kali ini gue akan bahas sebuah blockchain baru, Layer 2, EVM Dia menggunakan teknologi dari Optimism Stack Dan dia juga sudah sempat disinggung juga oleh tim Optimism gitu loh Dan ini blockchain-nya masih dalam tahap testnet Belum lama ini dia launching ya, dia launching itu di awal Agustus Jadi nama blockchain-nya adalah Mood Network Nah, jadi ini websitenya, Mood.network, linknya di deskripsi semua Nah, Mood.network ini tuh adalah sebuah blockchain Dengan sifatnya target sebagai protokol untuk nge-growth menjadi superchain ekosistem Dimana dia punya suatu mekanisme yang unik yang tidak dimiliki oleh blockchain lain Dan ini menjadi suatu keunikan tersendiri buat dari Mood.network Yaitu dia punya sistem directly reward incentive program Untuk developer, user maupun protokol yang dibangun di Mood Nah, disini kalau kita baca, sebenarnya ini belum ada informasi rinci ya Terkait sistem revenue sharing-nya itu seperti apa gitu loh Tapi disini kalau kita baca di bagian revenue referral-nya Jadi dia kayak ada sistem referral program di blockchain-nya dia secara langsung Dimana nantinya setiap user, pengguna kayak kita Developer ataupun protokol itu melakukan refer gitu loh Mengajak orang menggunakan jaringan Mood.network Dan nantinya mereka akan mendapatkan sebuah penghasilan Tergantung dari berapa besar proporsi yang diatur di masing-masing jaringan Ataupun protokol gitu Yang nantinya akan menghasilkan keuntungan atau profit untuk penggunanya Jadi kalau dari tulisannya, dari penjelasannya dia Gambaran yang gue tangkap adalah Misalnya nih, gue youtuber gitu ya Gue punya calon user referral itu Kalian semua nih, viewer-viewer gue gitu loh Nah, terus nanti gue ada share link atau apa Nggak tau ya, kurang jelas nantinya Ke kalian gitu loh Ke teman-teman, viewer semua, penonton kalian semua Nanti ketika kalian menggunakan jaringan Mood Ya kan, karena gue ngajak ya Ayo kita pakai jaringan Mood Kita garap apa gitu misalnya ya Nanti teman-teman pakai kode khusus gue atau kode unik gue Lalu nanti setiap teman-teman entah itu transaksi Atau menggunakan protokol di jaringan Mood.network Teman-teman kan akan membayar entah itu biaya gas fee Atau fee-fee transaksi lainnya Nah, itu nantinya akan sebagian menjadi keuntungan untuk si pengajaknya Atau referrer kayak gitu Atau mungkin bisa juga nanti dibuat sistem cashback Ya, jadi nantinya pengguna juga bisa dapat cashback dari pembagian hasil dari keuntungan referrer Itu juga mungkin bisa Tapi itu hanya gambaran atau pikiran dari gue pribadi ya Berdasarkan apa yang gue baca di sini Jadi, sistem referral ini sebenarnya belum terlalu jelas gitu Tapi yang jelas itu akan menggunakan sistem smart contract Sehingga pembagiannya harusnya sih adil gitu Jadi, ini juga menjadi sebuah blockchain yang cukup menarik ya Buat teman-teman explore ya Karena dengan sistem revenue sharing ini gitu loh Nah, terus juga di sini dia bilang contract secured by revenue Jadi, setiap developer yang melakukan deploy aplikasi mereka Untuk membangun jaringan Mood Mereka akan mendapatkan proporsi Maupun sequencer profit atau sebagian profit dari jaringannya gitu loh Nah, ini juga berdasarkan dari smart contract-nya mereka Jadi, semakin bagus smart contract-nya Semakin kompleks, semakin berguna Semakin baik user yang pakai Maka semakin besar penghasilan dari developer Jadi, ini juga menjadi poin bagus ya Menurut gue untuk membedakan antara layer 2 si Mood Network ini Dengan layer 2-layer 2 lainnya gitu ya Jadi, ya nggak ada salahnya kita coba explore aja Nah, sisanya sih tidak ada informasi-informasi yang terlalu rinci lagi Di website-nya ini masih simple banget Masih baru banget Paling sisanya kayak get start Belajar tentang apa itu Mood, Bridge, terus Deploy Developernya cuma pakai dokumen, blog explorer, ekosistemnya Ini belum ada juga, masih coming soon Ya, apps-nya, tools-nya belum ada Komunitasnya juga baru 2 Twitter sama Discord gitu Jadi, ini masih dikit banget Tapi, nggak ada salah kita explore dari early Dari awal banget ya Nah, pertama Teman-teman bisa follow Twitter-nya Link-nya di deskripsi video Ya, di addmoodnetwork Ini ada 39.000 follower Join dari Juni 2023 Lalu, dia ada Discord ya Ada 44.000 member, lebih banyak Link-nya juga di deskripsi video Kalian tinggal buka aja Kalian join dulu aja Discord-nya Karena cukup penting Nanti kita ada aktivitas juga di Discord-nya Jadi, kalian join dulu sekarang ya Save seed dulu Terus, habis itu kalian Di sini, gue akan jelasin juga Si Mood Network ini tuh baru luncurin testnet-nya Itu di tanggal 7 Agustus Nah, hari ini kan tanggal 18 Agustus ya Jadi, memang beda 11 hari Waktu itu gue ada share di grup Cryptosius Telegram Cuma, gue belum sempat waktu bikin video tutorialnya Nah, sekarang gue baru sempat nih Buat kalian gitu Jadi, ya kayak tadi gue bilang Dia udah public testnet Jadi, sudah bisa digunakan Dimana nantinya teman-teman akan Bisa mendapatkan reward ya Dengan cara teman-teman berinteraksi Dengan testnet-nya Mupun mainnet-nya nanti Gitu loh Ada yang spekulasi bahwa Ya, nanti ada retro Gitu Ada yang berspekulasi bahwa Cuma hanya dari testnet doang Bisa dapat reward Kayak Aptos ataupun C Gitu ya Jadi, kita gak tahu Coba aja Gitu Dan ini juga ada update-an Dari CEO-nya Dari founder-nya Jadi, founder ini juga update terus Ya, gue cukup Cukup apa ya Terkesan positif Gue ngeliat CEO-nya ini Dia update Berbagai informasi Terkait mode network Jadi, ini dia ada post Di tanggal 16 Agustus Dua hari lalu Dia informasikan bahwa Mereka Dari 10 hari Public testnet Mereka mengumpulkan data Yaitu ada 130 aplikasi deploy Ya 50 ribu wallet lebih Terus Yang pakai mode network Transaksi Terus ada Menambah experience Dari dev 10 kali Lebih bagus Terus Ada interaksi Dengan third web Untuk melakukan Deploy smart contract Nah, untuk komunitasnya Ada 692 Mint di Mirror Ya, jadi dia kan ada post di Mirror Nah, ada 692 orang yang minting NFT-nya Sebenarnya NFT minting Di Mirror itu Tidak wajib Ya, kecuali Memang di Mirror-nya Dia ada bilang bahwa Lu wajib nih minting NFT-nya nih Nanti lu dapat Reward gitu Nah, tapi gue ada cek Untuk mode network Itu postingan di Mirror-nya Itu tidak ada reward Ya, jadi Ya, kita gak usah minting lah Buang-buang duit gitu ya Terus juga ada 40 ribu follower Dan 400 ribu Post Di seluruh platform media Terus Sebagian Adrop Hunter Itu mencoba Mencari reward Dari kontribusi Di Mode network Tapi kata mereka Kata si founder ya Kalian gak usah khawatir Nanti akan dipilih Yang Sesuai gitu loh Jadi, kalau ada Si Bill Ya, kayaknya dia akan pakai Tools-Tools Sebel Jadi, kalian hati-hati ya Untuk yang suka Nuyul ya Fokus aja Pakai yang akun utama aja Gitu loh Terus, untuk business development Disini mereka Sedang pipeline Untuk MyNet Dengan 20 aplikasi Yang ada Ya, jadi mereka Ngajak-ngajakin 20 aplikasi Di apps Untuk gabung sama mereka Gitu loh Terus, juga Mereka lagi Bekerja sama Untuk prioritas Untuk integrasi Dengan engine baru Ya, mungkin Engine baru ini Bisa kayak seperti Oracle, Anchor, dan lain-lain Gitu ya Terus, juga ada Menambah experience Untuk DeFi Ya, yang akan Segera di launching Dan Meningkatkan Fun untuk Grants-nya Sekitar 10.000-25.000 Dolar Gitu Per Project Jadi, kalau kalian punya Project DeFi Kalian pengen Bangun Di Mode Network Dan dapetin duit Tambahan 10.000-25.000 Dolar Kalian bisa DM mereka Kayak gitu Ya, kalian bisa Kasih proposal Dan kalian share Untuk project kalian Untuk mendapatkan Pendanaan Dari segi produk Di sini ada CPO baru Ya, ini untuk Produk-produk Developer Ya, terus juga Meningkatkan Native Bridge Dan mengurangi bug Terus, juga ada Meningkatkan Progress baru Ya, dan juga Mereka akan Nge-share MVP mereka 2-3 minggu ke depan Terus, juga nanti Ada user dashboard Ya, untuk melihat Pendapatan Flow user Dan juga developer dashboard Dan juga penggunaannya Kedepannya ada apa aja Yaitu Mindnet campaign Ya, planning Terus BD BD-BD Jadi, dia tetap fokus Ke bisnis development Karena dia tahu Blockchain itu Mau sebagus apapun Tidak berguna Kalau nggak ada Project yang dibangun Jadi, dia harus Ngebangun Ada orang yang Bangun project Di platform mereka Gitu loh Terus, juga CSR module Design Implementation sprint Nantinya, dia ada Sprint testnet Ya, need to be on Testnet Ya, Maksimal 3-4 week Jadi, sprint ini Yang akan memberikan kita Incentive reward Harusnya Terus, research lebih Terkait bridge Design Dan Menghilangkan Atau menghindari Terjadinya liquid Yang tidak Dibutuhkan Kayak asetnya Asetnya hilang Dan lain-lain Seperti itu Nah, selanjutnya Kita nambah jaringan Dulu ya Jadi Sekarang Kita masuk ke dalam Tahap testnetnya Nanti kalau Kedepannya ada Testnet lebih lanjut Terkait Interaksi dengan DApps Interaksi dengan Protokolnya dia Modulnya dia Ya, gue akan Buat video Keduanya Harusnya sih ada ya Video keduanya Terkait Mod network ini Karena ini masih Baru banget Oke Pertama Teman-teman Silahkan nambah jaringan dulu Nambah network Di metamasknya kalian Jadi Di sini kita Add network aja Add network manual Nah, ini dia Teman-teman Testnetnya Beruntung ya Karena dia pakai Sepolia Jadi kita Nggak akan Pakai Yang ribet-ribet Nah, ini Kita akan Tambahkan aja Untuk link Dokumen ini Ini kan dokumen Linknya juga Di deskripsi video Jadi kalian bisa Buka dan Tambahkan Secara manual Ya, ke Metamask kalian Seperti ini Kalau sudah Di save aja Nah, ini Dan mode Testnet sudah Bertambah gitu Nah, tab selanjutnya Adalah Kalian siapin dulu Sepolia Testnet kalian Siapin Sejumlah Sepolia ETH Caranya gimana Kalau kalian nggak punya Kalian claim aja Jadi Faucet Faucetnya ada Quick Note Ada juga Di Infura Dua-duanya Linknya di Deskripsi video Jadi kalian bisa Klaim aja Nah Kalau Infura ini Kalian Klaimnya gampang Tapi kan harus punya Akun Infura dulu Jadi kan buat dulu Akun Infuranya Masukin walletnya Terus tinggal klik Receive Ethereum Terus kalian tinggal Kelarkan ini Cloudflare-nya Ya Nanti Ethereum-nya itu Akan masuk ke Wallet kalian Seperti ini Dapatnya sih lumayan 0,5 ETH Jadi sebenarnya udah cukup banget Sekali claim Kalian udah bisa ngerjain Saran gue ini kan Klaim tiap hari aja Buat Testnet selanjutnya Gitu loh Kalau untuk Quick Note Gue jarang banget Pakai ini Jadi kalau kalian pengen coba Silahkan pakai aja Nah kalau sudah Kita buka website Namanya bridge.mode.network Nah ini kita akan Bridge aset Dari Sepolia ETH Ke mode Testnet Kalian connect wallet disini Ke Metamask Ya Lalu silahkan Kalian koneksikan Nah Disini kalian Untuk bridge-nya Kalian cek deposit from-nya Pastikan From Sepolia Terus kalian masukkan Asetnya Misalnya asetnya Satu ETH Ya Terus kalian Kirim ke mode Testnet Move fund to mode Diklik Nah ini akan deposit Satu ETH Ke layer 2 network Nah ini kalian tinggal Dibikin agresif Ya Transaksi Metamask Supaya cepat Gitu Nah ini kalian tinggal tunggu Bisa lihat Success Excessnya udah muncul Tunggu sampai Asetnya Berpindah Ya Ininya berkurang Lalu nantinya kalian cek Di Mode Testnetnya Apakah sudah masuk Apa belum Gitu Nah ini kita ganti aja Ke mode Testnet Seperti ini Nah ini kan masih 0 Kita tunggu sampai dia Masuk ya Nah kalau sudah Masuk satu ETHnya Ke mode Testnet kalian Selanjutnya Tahapnya adalah Kita bisa coba Untuk bridge balik Ya Dari mode Testnet Ke Sepolia Testnet Caranya adalah Sama Pakai website tadi Bridge.mode network Teman-teman buka aja Terus disini diputer aja Switch Ya Withdrawal from mode Testnet To Sepolia Nah ini Gue refresh dulu ya Jadi ini nanti kalian Bridge aja sebagian Gak usah beba Kecil aja Misalnya 0,05 Atau 0,1 Gitu lah Buat nambah-nambah TX Dan ngetes Apakah bridge baliknya Itu berhasil Atau tidak Gitu Misalnya 0,01 Gitu Move fun To Sepolia Lalu di metamasknya Kalian bikin agresif Nah kurang lebih Kayak gini ya Contract interactionnya Nah ini kita tunggu aja Sampai dia Berhasil Nah kalau gue cek sih Dari Fee nya Lebih murah Di mode Yaitu sekitar 0,4 Kalau kita 0,4 dolar Kalau kita bikin agresif Kayak bisa lihat disini 0,39 dolar Yang anggap lah 0,4 Dibandingkan Dari Sepolia Sepolia itu Sekitar 3 dolaran Kalau kalian bridge Ya jadi Secara ini sih Lebih murah sih Gitu loh Oke Nah kalau kalian sudah bridge Tab selanjutnya adalah Kalian gak perlu ngecek aja Yang di Sepolia itu gak usah dicek Intinya sih Yang di Mode nya sudah berkurang Gitu ya Jadi gak ada masalah Selanjutnya kalian buka Remix.etherium.org Ini kita tes nge-deploy Link nya ada di Deskripsi video Ya Jadi nantinya kalian tinggal Langsung klik aja Link nya sudah ada Lalu habis itu Kalian Klik disini Ya Workspace action Kalian klik create Terus kalian pilih Erc20 Nah kayak gini ya Terus kalian tinggal klik ok Kalau sudah Kalian disini bisa ke bagian My token Disini kalian bisa Ubah namanya Bebas Misalnya Place mode Ininya tickernya Bebas kan Mau isi apa Misalnya tm Terus kalau sudah Kalian Klik disini Ya Solidity compiler Terus kalian Klik compile My token Dot solve Nah pastikan sampai Centang hijau Kalau sudah Kalian ke bawah Solidity compiler Ke deploy And run transaction Ya Di bawahnya Solidity compiler tadi Ya Kalau sudah Kalian disini ganti Environment nya Klik injected provider Metamask Nah kayak gini Kalau sudah Kalian klik Tombol deploy Terus Send transaction Tinggal di confirm Aja Nah lalu Silahkan kalian Bayar sejumlah Gas fee Di wallet Metamask Kalian Kayak gitu Nah ini tuh Gas fee nya 4,71 dollar Ya Di bawah Nah ini kan Sudah confirm Ini sudah centang hijau Ya Jadi ini Sudah muncul Deploy contract nya Ini kan bisa Copy Kalian bisa cek Di blog Code nya dia Atau di explore nya Kayak gini Sepolnya .explorer.mode.network Ini linknya di deskripsi Kalian masukin aja Kayak gini Ya Terus di klik aja Nah ini buat ngecek Apakah kita bener-bener Sudah berhasil Bikin kontrak Atau belum Gitu loh Dan disini Sudah sukses Kalian bisa cek Contract interaction Sukses Artinya ini sudah Berhasil Untuk membuat Si kontrak nya Kayak gitu teman-teman Nah selanjutnya Teman-teman silahkan Ke discord nya Mode network Ya Kalian Tadi kan sudah gue suruh join ya Ke discord nya Mode network Setelah itu Kalian tinggal Ke bawah Ke bagian test net Disini ada test net feedback Nah disini Kalian silahkan Screenshot Yang tadi Hasil kalian Send Activity nya Bridge Terus sama Deploy smart contract Sama tadi Untuk yang di Explore nya Buat ngecek Apakah kontrak nya Sudah terdeploy Apa belum Kalian screenshot Terus kalian kirimkan Disini Seperti ini Lalu kalian kasih komentar Feedback aja Contoh Misalnya I'll working good No problem And next I will try To deploy ERC 721 And ERC 1155 And do Some transactions Kayak gitu Atau kalian bisa tambahin Feedback-feedback Lainnya Misalnya kalian punya ide Oh sebaliknya Mode network Ditambahkan Fitur A, B, C, D Nah itu juga boleh Jadi itu Ngebantu developer Untuk mengembangkan Si blockchain Si mode network Kurang lebih seperti itu Jadi kalian bisa kasih semacam Feedback-feedback Seperti ini ya Temen-temen ya Lalu kalian kirimkan aja Ke discordnya Mereka Kayak gitu Oke Nah kalau kalian sudah kirimkan Nextnya adalah Kalian silahkan Klik link galaxy Yang ada di deskripsi video Ini ada galaxy Namanya mode First down Knowledge base Ini kalian bisa Dapet semacam Kayak XP point Tapi ini diundi ya Jadi XP point ini tuh Tidak pasti dapet Jadi kalian cobain aja Ini dari tanggal 14 Sampai tanggal 21 Gitu Nah untuk kunci jawabannya Itu ada di deskripsi video ya Jadi gue sudah sediakan Kalau kalian sudah Kalian tinggal klik claim Ini revelnya 2 hari lagi Sejak video ini dibuat Oke Paling segitu aja dulu Terkait mode network Semoga Tutorial bermanfaat Saran gue Nanti kalian bisa memperbanyak Lagi transaksi Di mode network testnetnya Entah itu kalian coba Transaksi Entah itu kalian coba Deploy-deploy lagi Smart contract lainnya Atau kalian memperbanyak Bridge nya Kalian bolak-balik Bridge itu juga boleh Kayak gitu Supaya Transaksinya banyak Gitu ya Jadi kurang lebih Itu sih Sampai sini Video semoga bermanfaat Jangan lupa di like Comment dan subscribe Kita ketemu di video Da-da Da-da Terima kasih.